Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen mas bro karo masandri najan youtube masandri berbagi kali ini saya akan berbagi tentang cara menanam mangga dari biji mas bro seperti apa dan bagaimana caranya silahkan di simak video ini sampai selesai jangan lupa seperti biasa ceklalen mas bro mau di subscribe diklik tombol loncengnya kemudian di-share like dan di-comment mau selesai makin untuk kedepannya rupanya kita siap bersama belajar supaya lebih baik lagi Oke kembali cara menanam mangga dari biji nah pertama itu kita harus menyiapkan biji mangga yang akan kita kita tanam ini masih basah jadi ini akan saya jemur dulu sampai kering dibawah sinar matahari kita jemur dulu mas bro ya jadi ini adalah biji mangga yang sudah kering sudah ada jemur selama kurang lebih tiga hari nah kemudian biji mangga ini kita ambil isinya mas bro kita kupas ambil isinya seperti ini ini sedangnya seperti ini mas bro Hai semuanya komas hijau apa ini masing-masing muda gue ya kemudian yang satunya sama juga ini kita ambil nah ambil isinya kemudian kita siapkan media tanam ini saya menggunakan pot yang kecil media tanam saya menggunakan campuran tanah kompos dan Ah sekarang sekam atau sekam banget bandingan dulu beningempi satu-bening satu ya udah nanti bisa cekat ini langsung saja Mas Bro ini kita coba kita tanam Hai isinya ini mungkin ya seperti ini saja kita masukkan dia seperti ini lihat sedikit saja lah seperti ini Mas Blue dan yang satunya juga sama maksudkan terlihat sedikit seperti ini kemudian kita siram sedikit aja kembab kita siang kemudian sudah sudah saya simpan nanti kita akan lihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan kemudian nanti berapa hari dia akan mulai tumbuh tunas nah selama beberapa hari itu saya akan menyiramnya setiap hari untuk memastikan kondisi media tetap lembar oke kita lanjut lagi nanti Mas Blue beberapa hari dari sekarang ya ini adalah bibit mangga Mas Bro yang sudah keluar tunasnya keluar tunasnya ini umurnya jadi kurang lebih tiga minggu Mas Bro setelah ditanam jadi kurang lebih 21 hari ini bisa kita lihat dari satu biji ini ini tumbuh sampai tiga 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 tunas ini Mas Bro kita lihat seperti ini kemudian dari biji yang satunya ini juga tumbuhnya tiga tunas ini Mas Bro nah satu dua tiga mulai tunggu setelah tiga minggu sudah segini besarnya Mas Bro nanti kita akan tunggu sampai semua tunasnya ini sudah muncul minimal tiga daun Mas Bro ini mungkin kurang lebih seminggu lagi apa ya nah ini sudah ini masih kecil ini sudah lumayan besar jadi seperti ini Mas Bro hasilnya menanam mangga dari biji ternyata butuh waktu sekitar sebenarnya dia mulai butuh nas itu ketika kurang lebih 17 atau 18 hari dan ini sekarang sudah 21 hari sudah seperti ini dari satu biji yang uji yang muncul tiga ini bahkan empat ini Mas Bro empat tunas ini ada satu yang masih kecil kali ini ini ada yang kecil sekali kita tunggu coba satu minggu lagi ini kira-kira seperti apa hasilnya ya ini adalah pahun mangga yang usianya sudah satu bulan setelah ditanam bijinya Mas Bro teman-teman ini sudah sebesar ini ukurannya ini yang sudah sekitar satu jari ini juga dan ini bisa kita lihat teman-teman teman-teman di yang ini ini ada satu dua tiga yang kecil empat ini ada satu yang masih kecil tapi kayaknya mati dia kemudian yang satunya lagi ini dari satu biji ini ada satu dua tiga empat lima dari satu biji ini tumbuh lima lima batang teman-teman ini sudah perkembangan selama satu bulan setelah bijinya kita tanam dan ini kalau keadaan segini ini segininya belum bisa kita pindah ke kot yang lebih besar atau ke karangan begitu karena ini masih ada yang masih menyatu antara bibit satu dengan yang lainnya jadi mungkin nanti kita tunggu kurang lebih satu bulan lagi nanti supaya kondisinya sudah cukup kuat semuanya ini jadi seperti itu mas bro teman-teman menanam mangga dari biji dari satu biji mangga seperti ini tumbuh sampai 5 bibit 1 2 3 4 5 yang ini yang satu ini tumbuh 4 bibit jadi ternyata luar biasa ini mas bro teman-teman semuanya hasilnya dari satu bibit satu biji tumbuh empat dan lima bibit mangga saya kira itu saja mas bro untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya akhiri sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih